Oke, selalu bagaimana proses otopsi ketiga jenazah korban pembunuhan tersebut telah bergabung bersama kami, Meynia Mutiara dari RSUD Tanggerang, Banten. Meynia, seperti apa proses otopsi dan kapan kira-kira jenazah akan diambil pihak keluarga untuk dimakamkan? Ya, Yuvie dan juga pemirsa, rencananya pihak keluarga akan membawa para jenazah korban yang kemungkinan akan terjadi esok hari. Kemudian nantinya proses pemakaman dari para korban juga akan dibantu oleh pihak kepolisian, sementara pihak keluarga sudah datang ke Rumah Sakit Umum Tanggerang ini sekitar sore tadi dan juga sudah bertemu langsung dengan Kapolres Metro Tanggerang Kota untuk menyampaikan agar tersangka diberi hukuman setimpal. Salah satu pihak keluarga yang merupakan paman korban mengaku tak begitu mengenal sosok dari tersangka. Tersangka pembunuhan satu keluarga di Tanggerang ini masih merupakan anggota keluarga yang adalah suami dari korban. Korban diketahui berjumlah tiga orang, yakni istri dan kedua anak tiri tersangka yang berusia 11 dan 19 tahun. Saat ini ketiga jenazah masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Tanggerang dan diketahui terdapat bekas tusukan di beberapa bagian tubuh seperti wajah dan leher. Sedangkan untuk kondisi dari tersangka sendiri masih kritis dan diketahui berada di tempat berbeda yakni di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sebelumnya pihak Polres Metro Tanggerang Kota sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menetapkan ME sebagai tersangka dengan alat bukti yang sudah diamankan. Diduga pembunuhan dilakukan saat terjadinya percekcokan rumah tangga yang dikarenakan oleh faktor ekonomi. Pembunuhan satu keluarga di Tanggerang ini diketahui oleh para tetangga korban pada Senin sore kemarin. Demikian Yufi.